DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, ditusuk orang tak dikenal Rabu Siang di kantornya. Kapolres Jakarta Selatan membenarkan insiden penusukan Gumilar Ekalaya di kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Polisi sudah menangkap satu orang pelaku penusukan dan tengah memeriksa motif pelaku. Barang bukti, sebilah senjata tajam juga disita dari pelaku. Siang tadi kita mendapatkan informasi, ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum yang hasil luka. Sementara itu ya, pelaku ada berapa orang? Satu orang. Barang buktinya kan yang diamankan? Ada senjata tajam. Untuk lebih lengkapnya berikutnya ya. Terima kasih. Dari rekaman kamera pemantau terlihat pelaku duduk tak jauh dari PLT Kadispar Gumilar di area Ruang Tunggu, Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Tiba-tiba ia berdiri dan mendekati Gumilar lalu mengeluarkan senjata tajam dari dalam tasnya. Gumilar terlihat sempat menghindar tetapi tertusuk di bagian paha kiri. Pelaku penusukan lalu kabur. Dan untuk lebih lengkap ya terkait insiden penusukan PLT Kadispar DKI Jakarta Gumilar, kami sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Amat Riza Patria. Selamat malam Pak Riza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Pak Riza, seperti apa kronologi kejadian penusukannya? Lantas apakah pelaku identitasnya sudah diketahui Pak Riza? Jadi pertama pelaku adalah pegawai satpam di situ, pegawai kontrakan yang selama ini bekerja di Akademi Dinas Pariwisata. Dan memang sudah habis masa kontraknya, yang bersangkutan datang menemui PLT Kepal DKI Pak Gumilar dalam rangka ingin minta diperpanjang kembali kontrak bekerjanya sebagai sekuriti. Namun karena ada penghematan anggaran, belum dimungkinkan untuk dipekerjakan kembali. Singkatnya berdemikian, kemudian yang bersangkutan mungkin emosi, dan ternyata sudah mempersiapkan di luar rugaan di tasnya ada senjata tajam dan mengeluarkan. Dan langsung ketika berdiri ingin pamit pulang, menusukkan ke PLT Kepal DKI Pak Gumilar, kemudian kena di bagian paha. Pada saat yang bersamaan langsung yang bersangkutan ditangkap, dan sekarang berada di kantor kepolisi yang sudah diproses. Dan Pak Gumilar langsung dibawa ke rumah sakit dan dijahit tiga jahitan, dan sekarang sudah kembali ke rumah. Ya artinya bisa dipastikan bahwa motif tindakan penusukan ini adalah karena sakit hati. Dan apakah Pak Gumilar mengenal baik dengan pelaku? Tidak, tidak kenal. Itu kan pegawai banyak ya. Dan bukan sakit hati yang bersangkutan ingin bisa bekerja kembali, diperpanjang. Karena kontraknya kan habis, tidak mungkin diperpanjang. Kan anggaran terbatas dan lain sebagainya. Yang berkesakutan emosi, kemudian langsung mengambil senjata tajam dan menusukan. Nah yang jadi masalah sekarang ke depan memang kita harus mengantisipasi. Ini salah satu contoh betapa di masa pandemi ini ada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan sekarang mulai terasa ada dampak sosial, dan berujung pada dampak keamanan. Nah mudah-mudahan atas kejadian ini kita bisa mencoba mencarikan perobosan-perobosan melalui program stimulus ekonomi, kemudian juga menjaga agar tidak terjadi lagi yang siapa saja bisa membawa senjata tajam sampai bisa ke ruang tunggu di dinas para wisata. Pak Riza, terkait dengan keamanan di kantor dinas DKI Jakarta, bagaimana pengamanan di sana? Terlihat pelaku sudah mempersiapkan senjata tajam di dalam tasnya. Ya karena bersakutan mengenal situasi kondisi dan mungkin sudah mengenal juga dengan pegawai di sana, pengawai di sana, jadi orang tidak ada yang curiga. Jadi sama sekali tidak curiga karena memang pegawai di situ, sekalipun pegawai kontrakan di lingkungan Akademi Para Wisata. Namun demikian ya ke depan kita tetap harus berhati-hati, nanti kami besok akan menjaga lanjuti bagaimana ke depan menjaga keamanan agar tidak bisa lagi orang bisa membawa senjata tajam masuk sampai ke dalam gedung. Ya artinya apakah ada kelalaian mengingat siapapun yang seharusnya masuk ke dalam area perkantoran mendapatkan pemeriksaan yang sama tanpa melihat... Ya memang tidak ada, kan tidak semua ya gedung kita ada X-ray ya, kita kan punya keterbatasan juga ya. Tidak semua ada X-ray, tidak semua diperiksa satu-satu setiap masuk ke satu lingkungan kantor, kan tidak seperti itu ya. Namun demikian atas kejadian ini menjadi pembelajaran kita ke depan, kita akan tingkatkan pengamanan lebih ketat lagi di setiap pintu-pintu masuk, dan kita akan pastikan ke depan tidak mungkin lagi orang bisa membawa senjata tajam masuk sampai ke dalam gedung ya. Memang ini juga yang sudah kita khawatirkan selama pandemi ini berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga keamanan ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi peringatan pembelajaran penting bagi kita semua untuk ke depan kita bisa menjaga. Ya, lantas Pak Riza kapan terakhir berkomunikasi dengan Pak Gumilar dan bagaimana kondisi Pak Gumilar? Tadi saya langsung telepon yang bersangkutan, kebetulan sudah selesai, baru selesai dijahit, dijahitan, dan langsung kembali ke rumah jadi kondisinya baik. Dan yang melakukan penusukan juga sudah diatasi, ditangani, diatasi amanah. Ya, pelakunya satu orang ya Pak untuk konfirmasi? Ya, satu orang. Satu orang. Apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan pegawai kontrak yang sedang melakukan tugas di Dinas Pariwisata tersebut? Ya, tentu atas pembelajaran ini kita ke depan akan lebih hati-hati ya. Melakukan rekrutmen, pegawai dimanapun, pakai kontrak, pegawai tetap, dan sebagainya. Ada proses yang memang harus kita teliti kembali agar tidak lagi kejadian seperti sekarang. Baik, baik. Terima kasih atas informasi Anda. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Amat Riza Patria. Terima kasih Pak Riza.